Siapa untuk pengadilan? Kesiapan kita sih ya berdoa, support, kita selalu berdoa supaya selalu berdoa biar semuanya lancar proses di pengadilan ini. Berdoanya juga semoga lancar semuanya berjalan dengan baik. Ya doain buat teman-teman juga minta doanya semoga persidangan yang lancar, kita disini sebagai sahabat Tamara untuk berhubung aja. Semoga bantu doa semuanya berjalan dengan baik. Kamu melihat ketabahan Tamara sendiri seperti apa sih? Memang Tamara orangnya semoga kabah dan ya udah semuanya memang harus berlalu, udah berlalu tapi tetap berhubungan semoga bisa ditetapkan saja. Adil-adil. Dan melihat perjalanan proses persidangan, hari ini berdatang atau sudah memantau sebelumnya? Apa? Sebelumnya sudah pernah memantau gak sih perkembangan persidangan? Memantau gak kita sebenarnya? Iya, kayak gimana proses itu? Merasa lega atau masih? Kenapa? Merasa lega atau masih pas padan? Masih kurang keadilannya gitu kak? Kemarin kan update terakhir, esensi dari tersangka tersendiri kan ditolak ya. Jadi kita bersyukur dan alhamdulillah banget. Nah, benar-benar sekarang juga semuanya Tamara lancar semuanya berjalan dengan baik. Belum puas sih kalau misalkan belum ada keputusan dari Tadina Jaksa sendiri kalau misalkan belum ada keputusan yang benar-benar mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Selain itu, hukumannya apa kak? Ya, hukuman 340 lah sesuai yang keluarga Tadina Jaksa ingin kan. Namanya Dante, Tomara, bukan. Kan kan 340 ya semoga aja teraksanakan sampai ya hukuman yang seadil-adilnya lah. Kaya sendiri mungkin sama. Sama, kita pokoknya yang seadil-adilnya buat Dante dan Dante kan udah hilang ya nyawanya. Ya semoga pelakunya ditemui setimpal. Mungkin keumur hidup. Ngeliat kak Tawar juga kan kemarin emosinya sampai membuat itu memang bisa dibuang hal yang wajar. Ya wajar lah gila kali lo coba anak lo dibunuh gimana sih? Sebenernya support boleh sih. Orang yang salah disupport boleh. Tapi ya membela yang salah kan itu gak sesuatu yang benar juga ya. Kayak siapa yang gak emosi sekarang. Kita aja yang bukan ibu kandungnya aja kita emosi bergetang kempes gitu. Apalagi Tamara yang jadi ibunya ya dimana gak emosi gitu. Keluarganya membela-nya segitunya. Padahal kan dia yang udah membutuhi Dante gitu loh. Mungkin lo sendiri sebagai sahabatnya Tamara melihat perkembangan Tamara dan support seperti apa sih? Kerap kali kalian berdua periksaan buat Tamara? Ya selalu ada di samping Tamara aja sih gitu. Kita selalu berdoa bareng. Selalu ngingetin dia. Pasti jangan emosi ya. Karena kalo melakukan apa dengan emosi kan pasti semuanya juga gak berjalan dengan baik. Itu aja sih selalu ngingetin dia kayak sahabat-sahabat. Tapi mungkin kemarin dia meledak banget gak bisa tahan emosinya dia. Ya itu aja sih kali kita selalu ada buat Tamara aja sih intinya. Kayak melihat kondisi psikisnya Kak Tamara mungkin sudah normal sekarang atau masih labil sih Kak? Ya pelan-pelan lah ya. Namanya juga ini ujian buat dia gak udah juga buat dia. Tapi alhamdulillah dia udah bisa bekerja itu sih udah alhamdulillah banget ya. Cuman mungkin kembali seperti awal banget ya belum ya. Cuman alhamdulillah udah bisa better gitu. Bekerja udah bisa. Udah bisa. Nama rakan orangnya gak ngeliatin. Kalau umumnya kayak dia sedih. Yang dia harus keliatan terburuk. Kayak dia kerja ya udah kerja aja gitu. Dia profesional gitu. Tapi kan kalian maksudnya orang yang melihat kayak seakan-akan kayak gak ada apa-apa kalian gak tau gitu. Kayak dia di belakang kita. Nangisnya dia. Stressnya dia. Frustrasinya dia. Kehilangan seorang anak tuh kita yang tau banget gitu. Dia tuh orangnya gak bisa kayak di depan umum atau dia kerja yang nangis-nangis keliatan stressnya. Enggak dia emang kayak gitu aja. Kita tau banget kok. Dia bukan orang yang drama menjawab kesihdian gitu. Jadi emang sebenernya orangnya... Kita tau banget kayak gimana dia fight-nya untuk menjalani masalah ini gitu. Ada cerita-cerita apa yang biasa sama orang yang dia cerita buat kalian berdua? Kayak dengan perjalanan pesihdian yang sejauh ini. Ya dia hangat sama Dante. Dia setiap hari juga kan dia selalu ke makam kan. Sering banget tuh sih ganti bunga. Dia siram segala macem. Kita tau banget lah gitu. Kita juga selalu ada buat dia menghibur dia. Kita tau banget kok dia sedih sama Dante kayak gimana. Dia selalu cerita sama Dante terus kayak kita pergi kemana. Ini kita kesini nih waktu itu sama Dante. Kesini sama Dante selalu lah kayak kita kemana selalu. Dia ingat kayak tempat dia pergi sama Dante. Dia makan sama Dante. Pastilah. Menyibu kayaknya seumur hidup ya. Kayak gitu. Gak akan pernah lupa gak akan pernah hilang rasanya. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa dari kamera sendiri mungkin lebih kelas gak? Gak akan pernah iklas? Gak akan pernah iklas. Gak akan pernah iklas sih. Iya. Bener. Setiap kita misalnya nanya. Raga gimana? Raga gimana? Pasti selalu di kuburan. Di kuburan. Di kuburan. Terima banget. Sebelum syuting. Kuburan. Sebelum. Kemana-mana pasti di kuburan terus. Menjalanku kayak menjalani hidup yang sekarang. Iya. Yang emang harus dijalani dia aja. Kalau untuk menerima ya. Sulit lah buat mengerikan anaknya. Kalian kenal gak sih sama si pelaku? Ya kenal. Seperti apa sih orangnya atau memang pas menjalani percintaan. Ada gak sih dari kalian ngerasa. Oh nih orang yang baik nih. Gitu. Gak komen aja. Nanti kita lihat di dalam aja ya. Bakal masih menyokok sama tamaranya sendiri. Jadi kita tidur aja. Sedangkan di dalam seperti apa. Oke. Oke. Masih ya mbak. Terima kasih ya.